Intro Nah sekarang kamu lihat itu di kandang ayam Kemarin mama sudah hitung ada anak ayam yang hilang Kamu harus temukan Eh gak tau ma Kamu gak melawan mama Kamu gak usah ikut campur urusan saya Kalau tidak kamu sepecat Kamu gak usah kasih makan anak saya Saya sudah kasih makanan sama dia Dan ingat Kamu cuma anak kos disini Eh bobo ya Eh jangan sedih lagi Ini harus kuat Dan jangan akal juga ya Saya curiga dengan galian tanah ini Makanya masih baru seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya 10 Juni 2015 Tegataki sekira satu bulan terakhir tentang hilangnya bocah cantik 8 tahun di Denpasar Bali Mendapat jawabnya Polisi berhasil menemukan jasad E Kenyataan yang bikin miris E kecil terkubur di pekarangan belakang rumah orang tua angkatnya Margriet Temuan jasad ditanam jasad Temuan jasad ditanam seadanya dalam lubang sedalam setengah meter dan lokasinya dekat dengan kandang ayam Menguatkan dugaan bahwa si bocam merupakan korban pembunuhan Hasil otopsi kemudian memastikan E tewas tersebab kekerasan benda tumpul di kepala yang mengakibatkan pendarahan di otak Dengan upaya yang maksimal Kita akhirnya menemukan Bahwa Ejlin Dalam keadaan Telah meninggal dunia Kita temukan Di Areal belakang rumah Dekat Kandang-kandang ayam Tempatnya dekat pohon pisang Disana Ada Letak tanah yang tidak beraturan Ditutupi sampah Kita mencurigai Sehingga Akhirnya Kita menemukannya setelah menggali Tanah yang ditutupi sampah Jadi kalau penyebab pasti kematian korban itu adalah kekerasan kumpul Pada kepala dan wajah yang menyebabkan perdaraan di otak Ada tanda-tanda kekerasan Iya Jadi kita menemukan ada tanda-tanda kekerasan Jadi hampir pada seluruh tubuh ada tanda kekerasan kumpul Jadi ada luka-luka memar Jadi pada di daerah wajah Leher Kemudian juga anggota gerak Atas dan bawah Serta ada satu luka yang khas Serta ada satu luka yang khas Itu adalah luka karena Sungutan rokok Atau cigarette Diperkirakan sudah berapa lama Angeline meninggal Jadi dari tanda-tanda pembusukannya Yang terjadi saponifikasi Itu jadi waktu kematiannya Kita perkirakan 3 minggu Sebelum kita periksa hari ini Jadi kurang lebih 3 minggu Kasusnya berangkat dari unggahan di media sosial Tentang bocah Bali 8 tahun yang hilang Sontak menjadi viral di medio Mei 2015 E Si gadis berparas ayu Pelajar kelas 2 sekolah dasar Merupakan anak angkat Margriet Megawe Yang telah mengasuhnya sejak berusia 3 hari Publik surta merta terbetot dengan warta ini Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia Sampai-sampai menyambangi rumah Margriet Komisi menemukan fakta-fakta yang mengejutkan Saya kira kondisinya sangat buruk ya Dan itu tidak layak untuk dihubungi siapapun Tidak layak Tidak layak untuk dihubungi siapapun Oleh karena itu Saya kira Perlu ada satu langkah-langkah Untuk menyelamatkan anak yang terduga Yang ini Nah yang kedua Saya lihat bahwa Anak ini sebenarnya sebelum sekolah juga Adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan Yang belum pantat dia lakukan Itu saya kira tidak layak untuk anak-anak Sehingga anak-anak tidak bisa berkembang dengan baik Apaan ini Kira nanti Tiga tambah dua Aduh Susah banget lagi Konoa udah siang nanti terlambat nih Bapak, ya? Kamu masih di sini? Maaf, mah. Bagi wajan PR. Ayam-ayam mama lebih penting daripada PR-PR kamu. Ingat ya, kalau sampai ayam-ayam itu mati, mama akan hukum kamu. Iya, ma. Hai, ke sana. Ini anak ya. Dibilangin bandel banget. Suka bantah. Ayam, ayo makan dong. Ayam-ayam. Makan dong. Ayo makan. Biar saya aja yang ngasih makan. Kamu siap-siap berangkat sekolah, nanti terlambat. Gak apa-apa, om. Biar aku aja. Nanti momo marah lagi. Agus! Kenapa kamu bantu? Pekerjaan kamu belum selesai ini. Ini lagi. Mama suruh kamu kasih makan ayam. Kamu mau melawan perintah mama ya? Tidak, ma. Tadi om Agus yang mau bantuin. Kamu sekarang coba-coba berbohong. Besar-besar kamu jadi penipu. Ayah sekarang kasih makan ayam lagi. Iya, ma. Kamu juga kerja lagi? Iya, bu. Jangan coba-coba kamu bantu lagi. Parti. Iya, bu. Tuh kan. Apakah teh? Yaudah. Buruannya. Nanti telat sekolahnya. Iya. Ayo, ayah. Makan lagi yang banyak. Biar cepat gede. E, yang baru berumur tiga hari diadopsi oleh Marguerite Megawe dan suaminya Douglas Karborov yang berkebangsaan Amerika. Anantua kandung E, Hamida dan Ahmad Rashidi menyerahkan hak asuh E ke rahim pitan ekonomi. Sekira satu tahun setelah mengadopsi E, Douglas suami Marguerite meninggal dunia. Masa-masa bahagia sempat dirasakan E, namun seiring waktu berjalan, E mendapatkan perlakuan kasar dari ibu angkatnya. Suami istri Rahmat Handono dan Susiani yang kos di rumah Marguerite mengaku melihat perilaku kasar terhadap E kecil. Eh, En, kamu mau berangkat sekolah ya? Iya, Tante. Nih, oh iya, nih Tante punya roti, roti coklat. Ayo. Ayo, En. Kamu terima aja ya. Buat kamu nanti sekolah. Eh, apa ini? Kamu gak usah kasih makan anak saya. Maaf Tante, aku tadi baru dari warung beli roti, terus aku ketemu. Aku kasih. Ini anak saya, kamu tahu? Saya sudah kasih makanan sama dia. Dan ingat, kamu cuma anak kos di sini. Tidak berapa-apa. Sekarang kamu pergi ke sekolah. Pergi, pergi, pergi. Iya, Ma. Kasian banget ya, En. Punya ibu, galak banget. Eh, iya ibu, maaf. Jam segini kamu baru mau berangkat sekolah? Iya, ibu. Ini kan sudah jam 12. Nah, kamu terlambat lho, nak. Oh, gitu ya? Yaudah, itu bernikian, ibu. Hati-hati, ya. Kasian, ya. Padahal sekolahnya masih satu kilo lagi, loh. Apa bisa? Dia konsentrasi belajar. Padahal, ibu, banyak karyawannya. Kenapa dia tidak mau mengantar eksik ke sekolah? Iya, ibu, ya. Yaudah, biarnya kita jalanin, ibu. Ya ampun, kamu kucil banget sih, nak. Berantakan lagi. Yaudah, kamu masuk dulu sana ke kelas. Nanti lima menit lagi, ibu nyesel, ya. Iya, ibu. Makasih, ya. Iya. 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 Selamat siang, anak-anak. Iya, guru. Ayo, sekarang keluarin buku PR yang kemarin ibu minta. Bawa ke depannya satu-satu. Sarah, punya kamu ke depannya? Coba, ibu, lihat. Ya ampun, ya. Yaudah, kamu boleh duduk lagi. Sayang, bawa ke sini PR-nya. Ya, aku belum ngerjain PR-nya lagi. Ini ibu. Coba, ibu, lihat. Loh, kok PR-nya nggak dikerjain? Maaf, ibu, di rumah disuruh ngerjain pekerjaan rumah. Apa PR-nya nggak bisa dikerjain pas kamu pulang sekolah? Atau pas malam kamu sebelum tidur? Ya sudah. Kamu duduk, sayang. Iya, bu. Gila, bawa ke depannya buku PR-nya. Coba, ibu, lihat. Bobo ya, jangan sedih lagi. Harus kuat. Dan jangan akal juga, ya. Iya, ma. Tinggir kecil, tunggu sini dulu, ya. Dimana anak itu? Lama banget. Eh! Ma? Kamu tuh ya, selalu lambat. Kalau mama panggil, kamu cepet datang. Sakit, ma. Tadi kecil lagi mainan. Sekarang, kamu kasih makan kucing kesayangan mama. Iya, ma. Yaudah, sana. Nanti mama bikinin kamu makanan. Iya, ma. selamat menikmati selesai makan nih kamu bersihkan semua piring-piring ya setelah itu kamu cepet tidur besok pagi jam 6 kamu harus bangun bersihkan rumah seperti biasa iya ma ma makasih ya ma dibuatan mama enak di umurnya yang baru 8 tahun iya sudah harus memikul beban pekerjaan yang tidak ringan jika soal sedikit saja hukuman fisik sudah di depan mata kalau kita runtut ke belakang Angeline diketemukan seperti ini oleh guru kelahnya ada lebam di tubuhnya dimandikan dalam keadaan tidak terawat dia kurus bahkan kos kaki juga kos kaki sudah hitam bahkan dia dianggap tidak bergiti alasan ibunya apa dia memang tidak suka makan nasi tapi saya dapat info bahwa anak itu tidak pernah memang makan nasi dari pagi siang dan malam hanya makan satu bukus indomie bayangkan itu pasti tidak penelantaran penyiksa teranak sekarang terlalu lama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati enj ayo ikut mama sini kamu kenapa ma kan dia sudah kasih makan ayam jangan banyak alasan ayo ikut mama ma sakit ma ma sakit ma sakit ma nah tidak kamu bisa pecat iya mbak bu kamu gak usah nangis sekarang kamu cari anak ayam itu sampai ketemu iya mbak cari kamu kerja lagi kamu kerja lagi anak ayam kamu dimana kamu dimana anak ayam anak ayam kamu dimana anak ayam anak ayam anak ayam itu anak ayam aduh sakit sakit ketemu anak ayam kalau perlu kamu gak usah masuk sekolah iya udah sekarang gini kamu siap-siap udah siang juga kamu berangkat sekolah abis berin tante aja yang ambil ayamnya ya ya tante makasih ya gak usah kan ma ma ayam berangkat sekolah dulu ya ma 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 ayam berangkat sekolah dulu ya ayamnya ada ketemu ya udah kamu berangkat sekolah sana ya udah ma tapi ingat ya kamu harus jaga ayam-ayam itu karena dengan ayam-ayam itu kita bisa hidup ngerti kamu supaya ayam bisa terus kok banyak kamu bau banget ya baju kamu juga kotor lagi tadi abis main di kanang ayam ha bukuru, bukuru masa eh bau banget apa bu serius bu coba bu udah kamu duduk lagi saya bentar ibu ke sana ya 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 ampun ya ayo ikut ibu keluar sebentar yuk kemana bu ikut buburu keluar sebentar ya yuk anak-anak yang lain kerjain tugasnya ibu kasih ya ibu tinggal dulu sebentar nah kalau kayak gini kan cantik makasih ya bu oh iya ngomong-ngomong tadi pas ibu mandiin kamu ibu kayak ngeliat ada bekas tuka gitu bu itu bekas tuka apaan eh luka ah kepatok ayam ha kepatok ayam emang kamu punya ayam di rumah iya aku merah ayam gak apa-apa kok cuma luka ayam doang beneran gak apa-apa iya yaudah kamu balik ke klas nih nanti ibu nyusul iya bu kamu gak boleh ngelawan mama ya gak boleh nakal iya pak ini gak bakalan ngelawan mama yaudah sini ibu bapak bapak perlakuan margriet terhadap E yang masih bocah sudah di luar batas kewajaran puncaknya terjadi pada 16 min hidup seorang E kecil tamat berani-berani kamu main di kamar mama sudah jangan banyak bicara kamu Gus kejadian ini jangan sampai ada yang tahu ingat itu ya nanti ibu kasih kamu 200 juta tanggal 24 nanti kamu pulang ke kampungmu dan jangan pernah lagi kembali-kembali ini kamu gak boleh ngelawan mama ya gak boleh nakal iya pak ini gak bakalan ngelawan mama yaudah sini bapak pelet bapak perlakuan margriet terhadap E yang masih bocah sudah di luar batas kewajaran puncaknya terjadi pada 16 min hidup seorang E kecil tamat berani-berani kamu main di kamar mama bikin berantakan aja yaudah cabit banget hari ini ma lepasin aku ma sakit ma sakit ma ya kan ya kan ya kan ya kan mam bol mam bol kasit eh ini karo ini karo kan masik ya ke ee aaah ah ah uh Sini kamu Agus Kenapa memakari mana saya Ya Bu bentar Agus Agus Ya Bu sebentar Astaga Kenapa kamu disitu? Jangan dipintu Ayo sini cepat Bu Kenapa ini Bu? Sudah jangan banyak bicara kamu Gus Kejadian ini Jangan sampai ada yang tahu Tinggal itu ya Nanti ibu kasih kamu 200 juta Tanggal 24 nanti Kamu pulang ke kampungmu Dan jangan pernah lagi kembali ke Bali Sana kamu ambil kain Cepat Iya Bu Gus Waktu itu ibu pernah suruh kamu gali lobang buat sampah kan? Iya Bu Yang di dekatkan dengan ayam itu kan? Nih Sekarang Kamu kubur dia disana Cepat Gus Iya Bu Cepat Aku yakin Aku bersini Bu Masih lagi ujian Bu Udah jangan banyak alasan Cepat Ayo cepatang Gus Ayo cepatang Gus Aduh Pake hujan lagi Ayo cepatang kubur Ingat ya Gus Jangan sampai ada yang tahu Kalau sampai ada yang tahu Kamu berurusan sama saya Iya Bu Maaf Saya ngelakuin ini Karena terpaksa Semoga kamu bahagia di alam sana Serampung ikut menguburkan jasad E Margriet di Mekapani Hari itu pula Margriet mengabarkan kepada Christina Anaknya yang sedang kuliah di Amerika Bahwa E hilang Tentang anaknya hilang Nanti mama juga akan lapor polisi Iya Anak itu sudah mati Masih aja bikin masalah Susi Sini dulu deh Iya Tante Ada apa ya Kamu ada liat Aku gak liat Emangnya ada apa ya Tante Gak ada apa-apa sih Cuman dari tadi memang Dia gak keliatan Setahu aku kan Tuh gak pernah keluar Tante Iya tapi dia Belum pulang sampai sekarang Oh gitu ya Ya sudah lah Kalau kamu gak tahu Nanti biar Tante yang tanya sama tetangga-tetangga Ya sudah makasih ya Iya Tante Tante masuk dulu ya Iya Tante Masa sih hilang Apa jangan-jangan Pergi gara-gara sering diomeling terus ya sama mamanya Ya sudah Sejak E dilaporkan hilang pada 16 Mei Polisi terus bergerak mencari Gencarnya warta hilangnya E Sampai bikin dua menteri mendatangi rumah Margriet Menteri pendaya gunaan aparatur negara Yudi Krisnandi Dan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Yohana Yembesi Namun Margriet menolak mentah-mentah Kedua pejabat negara itu Ada pun Hamida ibu kandung E Begitu tersengat Begitu dikabari polisi Bahwa keberadaan anaknya Tante Turimba Permisi Sepada Ya Pak Ada apa ya Ibu Hamida Ya betul Ya betul Saya ibu kandung E Ada apa ya Pak Begini ibu Apa ibu pernah bertemu Di beberapa hari belakangan ini ibu Saya tidak pernah bertemu dengan Anak saya Karena atas permintaan ibu angkatnya Saya tidak boleh menemunya Sebelum dia usia 18 tahun Memangnya ada apa ya Pak Dengan anak saya Bapak begini Ibu Kami berdapatkan kabar bahwasannya Hilang Hilang Tidak mungkin Karena margalen Sebagai ibu angkatnya Telah berjanji Sama saya untuk selalu menjaga Pak Tidak mungkin Maksud carikan Karena saya tidak pernah bertemu Ibu tenang dulu Ibu sabar Ibu harus sabar Kami akan mencari dan menemukan Kalau ibu ada informasi Hubungi Polsek terdekat Atau langsung hubungi kami Pasti Pak Ya udah Kalau begitu Kami permisi dulu ibu ya Takut ibu Sudah hampir 3 minggu Tapi belum juga ada hasil Sudah Kita lanjutkan Percari ya Oke Baik Kita sudah hampir 2 kali Mencari tempat ini Eh sudah Kita telusuri saja Saya yakin lokasinya Tidak jauh dari sini Pak Saya curiga dengan galian tanah ini Mungkin juga ada disini Pak Ini tanahnya masih baru seperti itu Pak Astaga Rupanya beneran disini Pak Astaga Rupanya beneran disini Ya sudah Kita harus lapor komander Ya saya akan lapor komander Miris sekali kondisinya Tiga sekali orang yang berbuat seperti ini Penemuan jasad A bikin geger Pasalnya jasad terkubur di pekarangan belakang rumah Margriet Ibu angkat tersendiri Duka Lara sontak membeka para guru dan teman sekolah A Mereka terus mengikuti perkembangan kasus hilangnya A Seturut penemuan jasad e-polisi Kian getol menyigi Lebih dari dua puluh saksi dimintai keterangan Agustai pekerja di rumah Margriet Kemudian ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan E Namun penyidikan tak berhenti sampai di sana Polisi juga menetapkan Margriet Sebagai tersangka terkait kasus penelantaran anak Belakangan Margriet bahkan ditetapkan sebagai tersangka utama pembunuhan E Tolong polisi mendalamkan hal ini Bahwa ini si Agust bukanlah pelaku utama Agust adalah orang suruhan Margaretha Agust tinggal di dalam rumah Jika kita mau bilang Agust adalah pelaku utama Apa sih untungnya Agust membunuh Angeline Dan seandainya pun dianggap Agust adalah pelaku utama Apakah dia berani lakukan itu kepada seorang majikannya Dia kamannya Agust sama kamannya Margaretha itu berhadapan Dan dia berpikir Agust adalah orang suruhan Angeline Untuk menguburkan anak itu di situ Dan itu pun sempat diakuinya Saya hanya diperintahkan mengubur maniatnya Angeline Yang sudah meninggal oleh Ibu Margaretha jam 7 malam Benar pak, saya gak bohong pak Benar Agust, jelaskan yang benar Bagaimana caranya kamu membunuh anak itu Sebenarnya Suatu Bu Margaretha memanggil saya untuk datang ke kamarnya Saya sudah melihat tergelet Tak di lantai pak Lemah tidak bedah Kamu yakin anak itu sudah sewas Bu Margaretha yang sudah mengubur Dia menyuruh saya mengubur di dekat kandang ayam Jadi Kamu bersekongkol dengan Ibu Margaretha ya Untuk membunuh Iya jujur Saya gak ada pilihan lain pak Ibu Margaretha Kami dari pihak kepolisian sudah mendapatkan bukti-bukti Tentang pembunuh Jadi saya harap Ibu memberikan keterangan jangan berbelit-belit Itu anak saya pak Saya kasih dia hidup Mana mungkin saya bunuh dia Tapi kami punya saksi-saksi Bahwa Ibu sering memukul korban Bahkan sampai sewa Jadi Ibu saya harap jangan berbelit kembali Terima kasih sudah pergi Terima kasih telah menonton